Gini, 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 namanya bukan Amin. Nanti di TPS buka kertas suara mana si Amin ini? Nggak ada si Amin di situ. Namanya siapa? Wakilnya siapa? Singkatannya? Singkatannya? Namanya? Wakilnya? Nomornya? 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 Kalau sudah kompak di sini, insya Allah Banjarmasin menang. Insya Allah Kalimantan Selatan menang. Ibu bapak sekalian, saya tiba tadi pagi. Saya tiba dari pagi bersama romongan. Tadi pagi, yang bersama-sama kami, tadi sudah berikan sambutan. Saya boleh sebut ya. Yang saya hormati, Habib Bapakar Al-Habsi. Temu tangan untuk beliau. Yang kedua, kami di Breo Sekjen Partai PKS. Yang kedua, Ibu Nihayatul Wafiro, anggota DPR RI dari PKB. Dan saya ditemani istri tercinta. Boleh berdiri dong. Nah, ini istri tercinta. Namanya Ferry. Nah, Ibu bapak sekalian, perjuangan kita, kita ingin perubahan bukan? Kalau mau perubahan, artinya kita harus pilih nomor. Tapi ingat, tidak mungkin perubahan ini bisa terjadi kalau kita hanya menang di Pilpres. Kita harus menang di Ilayat. Betul? Apa partainya? Apa partainya? Nih. Saya usul disebut berdasarkan abjad. Ya. Oke. Apa partainya? Nasdem, PKB, PKS, UMA. Ulangi. Nah. Siapa calonnya? Siapa wakilnya? Apa partainya? Apa partainya? Kalau kita semua bisa mendapatkan kemenangan, insya Allah perubahan mulus jalannya ke depan. Ya. Setuju? Karena itu, saya ingin undang ke depan. Yang pertama, ketua tim pemenangan daerah, Pak Awan Subarka. Ikut ke depan sini, Pak Awan. Para ketua partai, silakan ketua partai, maju ke depan. Yuk, para ketua partai, duduk ke depan sini. Beri tepuk tangan semua untuk para ketua partai. Ya. Bapak sekalian, di belakang banyak juga para calon. Nanti kita undang juga para calon ke depan, ya. Supaya Bapak Ibu lihat wajah calon-calon anggota legislatif kita, ya. Ibu Bapak semua yang saya hormati. Saya ingin sampaikan kepada semua. Kewenangan itu mutlak harus dimiliki kalau mau bikin perubahan. Mutlak. Saya pernah merasakan di Jakarta. Saya sering ceritakan. Di Jakarta dulu ada sebuah tempat namanya Alexis. Tempat prostitusi. Itu diprotes, didemo, minta ditutup, terus-menerus. Demo sebanyak apapun tidak berhasil menutup tempat itu. Tidak berhasil. Tapi, begitu tahun 2017 terjadi pergantian gubernur, Alexis tempat prostitusi itu ditutup cukup dengan selembar kertas dan satu tanda tangan. Pakai apa? Selembar kertas dan satu. Apa artinya? Itu kewenangan. Hari ini harga bubuk mahal. Beri kewenangan. Kita ubah menjadi murah harganya. Betul. Biaya sempako. Itu tata niaganya bermasalah. Tata niaganya harus dibereskan. Apa yang diperlukan? Beri kewenangan. Kita akan ubah tata niaganya untuk keras. Betul? Itu sebabnya kita lakukan. Apa yang terjadi? Bila harga beras murah, maka rumah tangga bisa menabung. Uangnya bisa dipakai untuk kebutuhan yang lain. Betul tidak? Tapi karena sekolah mahal, sempako mahal, uangnya habis. Betul? Dan anak-anak kita, yang ibu bilang, sudah sekolah tinggi-tinggi, sudah kuliah tinggi-tinggi, kuliahnya mahal pula, setelah lulus, nanggur. Kenapa? Lapangan pekerjaannya sedikit. Kenapa lapangan pekerjaan sedikit? Selama ini, pemerintah melakukan investasi yang banyak sekali. Bukan sedikit, banyak. Investasinya meningkat. Kenapa pengamburannya malah meningkat? Karena investasinya di industri padat modal, bukan padat karya. Sehingga, industrinya, investasinya besar, tapi penyerapan tenaga kerjanya sedikit. Apa industri yang padat karya? Manufaktur, pertanian, perkebunan, insyaallah besok, bukan hanya investasinya ditinggalkan, lapangan pekerjaannya ditinggalkan. Dengan membuka sektor-sektor padat karya, padat karya, tapi itu perlu kewenangan. Siap memperjuangkan bersama-sama? Nomornya berapa? Nomornya berapa? Namanya siapa? wakilnya, singkatannya, insyaallah kita diberikan kemudahan untuk berhasil. Insyaallah ikhtiar kita diri doi Allah. Jika di Banjar masih menang, insyaallah Kalimantan Selatan kita menang. Jika Kalimantan Selatan menang, insyaallah seluruh Kalimantan kita bisa menangkan. Dan insyaallah mendular ke seluruh Indonesia. Bapak-Ibu sekalian saya hormati, perjuangan ini penuh dengan tantangan. Ibu Bapak juga memenuhi menghadapi tantangan yang tidak kecil. Akankah menyerah menghadapi tantangan? Menyerah menghadapi tantangan? Tidak? Siap maju terus? Siap berjuang terus? Siap maju terus? Yuk kita nyanyikan sama-sama. Maju tak gentar. Siap? Siap? Satu, dua, tiga. Maju tak gentar. Membelah yang benar. Maju tak gentar. Tak kita diserah. Maju serentak. Mengusir penyerang. Maju serentak. Tentu kita menang. Bergerak, bergerak. Serentak, serentak. Menerkam, menerjang. Terkam. Tak gentar, tak gentar. Menyerang, menyerang. Majulah, majulah. Menang. Oh, bergerak, bergerak serentak. Insya Allah. Majulah, majulah, menang. Sekali lagi. Majulah, majulah, menang. Lagi. Majulah, majulah, menang. Kita merasa membawa perjuangan untuk kebenaran. Kita yakin itu. Karena itu kita tidak gentar menghadapi apapun juga. Betul? Sekalian, sekarang saya ingin undang para anggota legislatif dan calon anggota legislatif. Majulah, maju ke depan di belakangnya para pimpinan. Yuk, para caleg, maju ke depan. Bapak-Ibu sekalian saya hormati. Saya ingin, saya ingin secara khusus menyampaikan terima kasih kepada para relawan. Para relawan semua, para relawan semua yang telah bekerja siang malam, menjangkau semua. Kita beri tepuk tangan untuk relawan-relawan kita yang berjuang di sini. Saya ingin sebutkan relawan Anis, Sobat Anis Nasional, Sobat Anis Putih, Barisan Nasional, Komando Anis Paswadan 24, Anis Presiden 2024, GNPA, Relawan Perubahan, Relawan Nasional, Sobat Anis, Gebrak Banua, Komunitas Hijrah, Bunda Bapak. Go Anis, Rum Anis, Dan Sanak Anis, Dun Sanak Anis, Banua Anak, Sigap, Pejuang ABW, Manis Kalsel, Kampung Anis, Batuah Banjarmasin, Forum Kalimantan Bangkit, dan semua kelompok relawan beri tepuk tangan untuk semua yang hadir bersama kita di sini. Insya Allah, ikhtiar kita dimudahkan untuk berhasil. Kita siap untuk menjangkau semua. Siap? Nomornya berapa? Nomornya berapa? Siapkah menjangkau tetangga semua? Siap! 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri. Siap? Kita ulang sama-sama. 40 rumah ke? Sampai dengan 14 Februari 2024. Insya Allah, kemenangan diantarkan kepada kita. Mari kita akhiri sama-sama dengan menyanyikan lagu Padamu Negeri sama-sama. Siap? Kita nyanyikan Padamu Negeri sama-sama ya. Satu, dua, tiga. Padamu Negeri kami berjanji Padamu Negeri kami berbakti Padamu Negeri Padamu Negeri kami mengabdi Bagimu Negeri jiwa raga kami Sekali lagi Padamu Negeri kami berbakti Padamu Negeri kami berbakti Padamu Negeri kami berbakti Anggap di bagimu Negeri Jiwa raga kami Nomornya berapa? Namanya siapa? Namanya siapa? Wakilnya Singkatannya Insya Allah kemenangan diantarkan pada kita Insya Allah negeri ini menjadi negeri yang adil Negeri yang makmur Yang adil untuk semuanya Insya Allah keberkatan untuk kita semua disini Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik kami persilahkan untuk kebalik tepat Dan berikan tepuk tangan sekali lagi Untuk Salam Presiden Republik Indonesia nomor urut 1 Yang terdapat Bapak Alis Paswana Baik silahkan Untuk para caleng Untuk kebalik tepat Sekali lagi Sekali lagi silahkan kebalik tepat